Kita saksikan bersama kedatangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta dengan Ibu Iryana Joko Widodo memasuki lapangan Marinit Bumi Moro ini. Nah Bami Resa, beliau disini juga akan melangsungkan pengumpuhan pimpinan pusat Pagar Nusa. Di mana beliau ini sebelumnya hadir dalam acara apel hari santri di tubuh pahlawan dan kemudian beliau langsung menuju ke lapangan Marinit Bumi Moro ini untuk melakukan pengumpuhan pimpinan pusat Pagar Nusa yang didampingi oleh Gus Nabil. Tapi nampak juga hadir ketua umum PBNU, beliau Kiai Haji Yahya Kholistaku, kemudian juga hadir beberapa menteri-menteri dan gubernur Jawa Timur. Merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi seluruh anggota Pagar Nusa. Presiden Joko Widodo, setelah menghadiri apel hari santri nasional yang digelar di Monumen Tugu Pahlawan Kota Surabaya, juga hadir di acara Pagar Nusa dengan mengenakan uniform Pagar Nusa. Kehadiran Presiden Jokowi adalah yang kedua setelah yang pertama dihadiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan mengenakan pakaian yang sama. Yang kami hormati dan kami cintiai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak Joko Widodo merupakan Presiden kedua yang hadir di acara Pagar Nusa dan menggunakan uniform Pagar Nusa. Ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan untuk kami. Presiden sebelumnya, Presiden pertama yang hadir di acara Pagar Nusa menggunakan pakaian yang dipakai Pak Jokowi hari ini adalah Almarhum Ki Haji Abdurrahman Wahid. Semoga kehadiran Bapak hari ini juga akan seperti gustur nanti. Bapak akan tetap harum namanya hingga kapanpun. Agenda acara yang dihadiri oleh Presiden ini adalah penyelenggaran ijasa Kubrol dan pemukuhan pimpinan Pusat Pagar Nusa Masa Hikmat tahun 2023 sampai tahun 2028 yang digelar pada minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 di lapangan sepak bola Jala Krida Mandala, Kota Surabaya. Seluruh pendekar Pagar Nusa yang saya hormati, yang saya banggakan saya titip kita semuanya harus menjaga jangan sampai yang sering kita baca yang sering kita dengar antar perguluan pencah silat berantem, berkelai tapi saya yakin Pak Garnusa tidak ada yang seperti itu justru menjaga, justru mendamaikan setuju 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 mendamaikan karena kita semua adalah satu saudara kita semua ini sedulur berikutnya adalah sesi foto bersama dengan para pendekar Pagar Nusa Presiden dalam sambutannya mengatakan acara yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan hari santri kita maknai sebagai semangat hari santri kepada keluarga besar Pagar Nusa tujuan hari santri ini adalah mengingat mengenang dan meneladani perjuangan kaum santri dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia oleh sebab itu Presiden berharap ke pengurusan Pagar Nusa yang baru harus mengembangkan program-program yang membentengi Nusantara menjaga Nusantara dari berbagai ancaman yang dapat merusak karakter jati diri bangsa selain itu Presiden Jokowi juga menitip pesan agar pemilu serentak tahun 2024 kita jaga bersama dan kita pastikan berjalan dengan lancar dan baik serta memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan Presiden juga menekankan perbedaan pilihan itu wajar tetapi jangan sampai mengoyak persatuan dan pemilu adalah ajang kontestasi gagasan dan ide menawarkan ide inovasi dan solusi sebagai modal untuk melakukan lompatan kemajuan Salatullah 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 selamat menikmati